Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menjawab pertanyaan sederhana saja yaitu dari Hanimak di kalian baca kira-kira terjemahannya kenapa pada BMS ada keterangan 20 ampere misalkan 40 ampere atau berapapun seperti ini ini khusus 3s 40 ampere Bagaimana cara memilihnya saya tunjukkan saja dahulu yang saya contohkan ini saja kebetulan saya mempunyai BMS 1s ini kalau tidak salah 3 ampere dan ini 12 ampere jadi 1s saja prinsipnya hampir sama saja Oke akan saya tunjukkan dahulu agar untuk kalian memahami jadi ini skematik dari BMS 1s ini ini menggunakan DW01 ini juga menggunakan DW01 jadi bedanya untuk besar arus kalian paralel saja jadi seperti ini ini satu mosfet ini kalau tidak salah jadi jumlahnya tentunya jika tidak salah ini maksimum 12 ampere Oke jadi sebetulnya pengertian besar arus pada BMS misalkan ini tertulis jelas 40 ampere maksudnya BMS ini sanggup dialiri arus maksimum 40 ampere jadi bila besar arus mengalir melebih 40 ampere BMS akan putus itu juga pada saat Discharge bila pada saat charger tidak masalah tidak pengaruh jadi sudah saya terangkan beberapa kali kebukan saya tunjukkan mosfet yang mana yang pengaruh yang pengertian besar arus pada BMS kalian perhatikan besar arus yang terdapat pada BMS misalkan ini 40 ampere atau ini 12 ampere terjadi pada saat Discharge artinya arus mengalir dari baterai ke beban kalian perhatikan ini yang akan saya tunjukkan perhatikan arah arus mengalir dari baterai positif ke beban dan ground baterai negatif ini menjadi patokan rangkaian rangkaian BMS karena itu besarnya arus maksimum BMS itu yang diputus kalian perhatikan karena arus mengalir dari sini ke sini yang diputus mosfet yang ini jadi pada saat misalkan mosfet ini 12 ampere pada saat besar arus mengalir 12 ampere maka mosfet ini akan diputus sedangkan mosfet yang satunya lagi tidak masalah mau putus atau tidak tidak pengaruh pada saat Discharge namanya bro cara kerja mosfet jadi kalau kalian ingin mengetahui mosfet yang mana kalian ukur saja sourcenya yang gabung dengan negatif baterai lalu bagaimana cara pemilihannya jadi cara pemilihannya sebetulnya ini menurut saya bila kalian mempunyai beban jadi misalkan ini BMS ini input lalu load bila bebannya misalkan 5 ampere maka kalian pilih dari pengalaman saya BMS 10 ampere atau diatas 5 ampere kenapa saya dua kali lipatnya agar bila beban 5 ampere BMS tidak panas jadi misalkan seperti ini kalau saya mempunyai beban 5 ampere maka saya pilih BMS 12 ampere dengan tujuan pada saat dia bekerja maksimum 5 ampere ini tidak begitu panas tapi kalau kalian beli meter misalkan 5 ampere maka akan panas sekali paham ya Bro saya ulang lagi pengertian besar arus pada mosfet ini merupakan besar arus yang dapat mengalir pada modul ini jadi yang kemungkinan banyak salah paham yaitu bahwa BMS ini menghasilkan arus 40 ampere bukan Bro jadi tergantung dari tentunya dari input maupun bebannya jadi pemilihan BMS dua kali lipat dari arus maksimum beban ini dari pengalaman saya saja tergantung kalian atau saya contohkan lagi misalkan bor ini ini saya juga tidak tahu ini kita misalkan saja misalkan bor ini bila digunakan besar arus satu ampere kita menginginkan pada saat macet seperti ini bila besar arus di atas tiga ampere maka akan up-off atau diputus dari baterai ke motor bila kita menginginkan seperti itu maka kita pilih BMS 3 ampere saja paham ya bro jadi kalau kalian memilih untuk beban kerja satu ampere kalian pilih BMS yang 3 ampere Oke mudah-mudahan kalian paham misalkan lagi misal bebannya ini amplifier amplifier 12 volt tentunya 3 3s misalkan 100 Watt kita hitung saja arus maksimum 100 dibagi 12 kira-kira 8,8 koma berapa ampere agar ini aman maka BMS yang kalian pilih kira-kira dua kali lipat dari maksimum beban jadi sekitar 8 kali dua 16 ampere jadi range-nya terserah kalian kalian ingin mau aman segimana bisa contoh disini bisa kalian pilih 10 ampere sampai 16 jangan terlalu besar juga karena tujuannya bila beban terjadi source atau beban berlebih maka BMS berfungsi untuk memutus jadi kalau terlalu besar nanti bila terjadi beban berlebih akan rusak karena itu memang besar arus yang kita pilih kita harus tentukan dahulu beban apa dan pengaman yang kita inginkan paham bro jadi dua kali lipat ini ini hanya teori pribadi saya jadi terserah untuk kalian yang jelas pengertian besar arus pada BMS merupakan kemampuan arus maksimum yang dapat dilewati oleh MOSFET BMS ini Oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh